Hai guys balik lagi bersama Irfan di channel Irfan vlog sebelumnya aku mohon maaf karena lama nggak upload video ya di channel Irfan vlog nah jadi guys di video kali ini kita bikin video lagi tapi kita bikin video di rumah guys jadi kali ini aku mau ngasih makan ikan aku yang ada di kolam sini guys jadi di sisi kolam ini aku punya ikan-ikan sepat disana guys ya nah nah guys jadi ini dulunya itu bekas kolam ikan cupang-cupang ya dulu aku campur-campur berbagai jenis cupang ke sini tadi setelah cupang-cupang kalau dicampurkan pada berantem itu guys ya jadi kita campur-campur ikan cepat aja disini ya yang lebih aman dan nggak berantem guys dan ini airnya lagi cukup tinggi karena hujan terus guys oke kita kasih-kasih pakan ya pakai tasim makan pelet kecil-kecil kayak gini ke sini guys ya ini dan ke sini dan nah jadi guys disini itu ada beberapa jenis ikan cepat ya tuh ada yang gede itu yang gede itu ikan cepat siang dan yang warna biru adalah cepat biru terus yang warna kuning-kuning itu adalah cepat madu guys ya yang aku beli kemarin aku belum lama nah jadi disini itu kolam-kolam khusus ikan cepat ya tapi ada ikan beberapa ikan yang bukan ikan cepat ikan mole juga ada disini ikan sotel aku juga ada disini aku terinspirasi dari komentar temen-temen ada yang nyaranin untuk bikin akuarium khusus ikan-ikan cepat tapi disini aku ubah menjadi kolam aja ya kita bikin kolam khusus ikan-ikan cepat di sini guys Nah kita lihat di sini ada empat jenis ikan cepat nah kepegin sih nambah jenis ikan cepat lain guys ya tapi untuk sebenarnya ikan cepatnya itu cuma ada empat jenis yang bernama ada ikan cepat siang ya tunggu ya tuh yang ini nih guys ya nih ikan cepat siang yang gede-gede itu paling gede nah terus ikan cepat biru yang warnanya biru guys paling banyak cepat biru ya di sini mendominasi guys Nah terus ada ikan cepat madu yang warna kuning-kuning ini nih mereka kecil-kecil ya karena aku belinya juga kecil-kecil guys tapi bisa lumayan besar lah nah yang terakhir itu ada ikan cepat jawa atau cepat padi ya di mana guys cepat padinya tuh 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 jadi cepat padi itu ikan cepat yang biasa guys yang biasa di selok-selokan gitu ya di sungai juga ada sawah juga ada guys nah tuh ada lagi cepat padi di sana nah jadi beberapa jenis ikan cepat ini aku kumpulin di sini warnanya jadi indah banget seperti ini guys jadi cantik tapi ada jenis cepat lain yang kepengen aku taruh sini guys yaitu cepat tralis ya aku pengen taruh di sini dan temen-temen boleh nyaranin juga di sini ditaruh jenis ikan cepat apa lagi komentar aja di bawah ya Nah jadi cepat ini guys ini aku taruh di pinggirnya kolam pink ya bekas kolam ih maksud aku bekas kolam koi tapi di sini udah enggak ada ikan ikannya guys dan ikannya udah pada aku pindah-pindah ke dalam rumah ya nih cuma kosong enggak ada apa-apanya temen-temen boleh nyaranin ini taruh ikan apa komentar aja di bawah guys nah sekali ini aku update ini ikan di sini ada ikan cantik banget guys ini terpengkale sekali kolamnya akuarium maksud aku ini guys ini ada ikan gapi albinokoi ini guys kan gapi albinokoi nya santik banget oke guys ini masih kurang dimakannya mereka itu sangat terakus ya karena mereka itu ikan cepat itu pemakan segala ya jadi tapi mulut mereka kecil jadi kita harus ngasih-ngasih makan pellet yang kecil-kecil seperti ini guys rakus banget oh kaget guys mereka itu kagetan ya mudah-mudahan enggak jantungan nah selain ikan cepat aku juga mau ngasih makan ikan lain di sini ini ini ada jenis sepat juga deh di sini guys ini masih kerabat dekat dengan ikan cepat di sini ini namanya ikan cupang alam ya atau trichopsis vitata ini masih kerabat banget sama ikan cepat oke ini masih ada enggak den masih ada tuh kelihatan den ini ada masih banyak di sini ikan cepat alam ya eh cepat alam cupang alam maksud aku guys nah tuh coba ada makan kelihatan enggak di kamera den kelihatan kan nah itu ikan cepat eh sepat lagi ikan jepang alam masih kerabat dekat dengan ikan cepat wah ada yang mau makan di sini kan ini dia mau makan juga tuh tuh mau makan ya nih kupingnya cantik banget deh merah banget ya oke kita masukin juga buat makan mereka di sini ini namanya ikan gupi alpinopoi mereka itu cantik-cantik banget ya yang di sini tinggal sedikit apa ya den ya mudah-mudahan sih pada berkembang biak ya ini hasil hunting dari alam bareng denis pocin di sini nah di sebelah sini apa den ini ada lele ya ini ada lele guys oke lele nya kita kasih makan kita tebar pakannya tuh tutup ada keluarin lihat enggak ini lele putih ya lele putih campur sama lele biasa di sini hasil-hasil hunting lah kita taruh-taruh di sini penampungan oh ya di sini bahkan ada ikan sapu-sapunya guys yang sapu-sapu gede banget lalu kita lempar-lempar pakannya wah bagus banget ya sini kameranya coba den oke guys kita coba lempar ini makanannya lagi ini ikan lele ya campur-campur di sini lele nya tuh rakus-rakus banget ya emang ya ikan lele itu ikan yang paling rakus ya karena dia itu suka makan apa aja dimakan guys bahkan temannya sendiri kadang juga dimakan guys temen-temen jangan meniru ya itu bahaya oke nah terus disini apa ya disini aku juga mau ngasih makan ini guys ikan apa ya lupa ikan konviksiklet ya dulu aku pernah pelihara ini sebelumnya aku pindah cuman karena di dalam outdoor itu banyak yang mati kita pindah lagi kesini karena mereka itu lebih suka di outdoor ya daripada di indoor kelihatan ya tuh kayaknya di dalam situ dan tuh anak kan konviksiklet ya yang kayak ikan sebernya gitu oke ini udah aku kasih makan dan dan di bagian atas ini masih kosong guys ini aku juga masih bingung nih taruh apa disini karena masih kosong seperti ini terbengkalai nah disini guys aku kasih tanaman kayak gini ya mirip pohon kelapa guys ini ini kayak pohon kelapa guys jadi ini jadi miniatur kayak pantai gitu itu dan ada pohon-pohon kelapanya disini guys ini buah kelapanya kali ya ya kita coba kesana Den ini belum beranak-beranak apa ya Den ya oh anaknya belum ada ya tapi indukannya udah gede-gede sih kupingnya merah matanya merah nah ini rakus banget sih ikan sepatnya ya Den ya nah jadi guys di video kali ini intinya aku cuma ngasih makan ikan-ikan dan ngasih tau ke temen-temen aku punya kolam yang khusus ikan-ikan sepat disini guys nah jadi ya walaupun dulu itu ikan cupang disini ya sekarang udah diganti ikan-ikan sepat kalau menurut aku ikan cepat lebih agresif ya dan selain agresif dia lincah kayak gitu mereka nggak gampang tarung kayak ikan cupang guys jadi lebih aman ini buat temen-temen ya rekomendasi buat temen-temen melihara ikan yaitu ikan sepat ya campur-campur aja nggak apa-apa guys itu sangat cantik kayak gini ya di kolam apalagi ada yang besar ada yang kecil coba ambilin pakan lagi Den ambilin pakan coba dong burung juga nih aku campur ada pakan burung disini nih pakan ini nih pelet yang kecil-kecil kayak gini oh ya temen-temen ada yang nanya pakan ikan sepat mati itu apa ini aku pakai ini pelet yang paling lembut kayak gini ya ini kayaknya pf-300 atau apa ya aku kurang paham nama-nama pelet guys ya kita masukin aja tuh bermakan oke dan yang paling rakus disini itu ikan sepat siang dia itu makan terus guys ikan sepat siang ini yang gede-gede nih dia itu sebetulnya ikan konsumsi guys tapi karena aku suka aku melihara aja disini aku dulu hunting di alam ya aku berburu ikan sepat ini ini menjala gitu ya nyeser juga pernah dapet ikan sepat tapi untuk sepat biru ini gak ada di Indonesia guys ini sepat madu kayaknya gak ada juga aku pengen sepat mutiara cuman belum ada yang jual di daerah sini guys yang ada cuma di toko-toko konten gitu jadi aku masih ragu-ragu untuk membelinya guys eh jangan lupa like, comment, subscribe salam kado di guys abone ol abone ol